Selamat siang Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mendeploy aplikasi ISP.NET Core yang kemarin sudah kita buat sebelumnya ke Azure. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan entity framework untuk terkoneksi ke database. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mendeploy aplikasi yang sudah kita buat ke layanan Microsoft Azure. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Nah, untuk bisa mendeploy ke ISP, tentu saja Bapak Ibu harus punya akun Microsoft Azure-nya dulu. Nah, untuk mendaftar, Bapak Ibu bisa ke URL ini ya, di asure.microsoft.com. Di situ, untuk mendaftar, nanti Bapak Ibu akan dapat free credit, e-sure credit sebesar 200 USD untuk 30 hari penggunaan. Nah, untuk mendaftar, nanti Bapak Ibu butuh kartu kredit. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih student, ini juga ada tawaran untuk layanan e-sure for student. Nanti teman-teman bisa dapat kredit sebesar 100 USD. Lumayan juga untuk coba-coba ya. Jadi, teman-teman bisa mendaftar di asure.microsoft.com juga, slash free, slash students ini ya. Nah, untuk student nanti perlu verifikasi juga. Jadi, teman-teman harus punya email student. Nah, buktinya apa ya? Biasanya email-nya itu ada ACID-nya belakangnya, atau .edu gitu ya. Nah, nanti diverifikasi dulu kalau memang valid, Nah, teman-teman akan bisa mendapatkan ini, Azure Credit sebesar 100 USD ini untuk student. Kalau nggak bisa, mungkin ya tetap solusinya harus cara yang pertama ya, menggunakan kartu kredit. Nah, nanti dengan free Azure Credit ini, kita bisa mencoba banyak services yang disediakan oleh Azure. misalnya bikin Azure VM, atau app service gitu ya. Atau kalau mau coba yang container, bisa juga misalnya bikin Azure Kubernetes services, dan lain-lain. Nah, jadi nanti bisa dicoba aja. Teman-teman yang belum punya akun Azure, bisa mendaftar di sini ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendeploy-nya. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi, kalau kita jalankan, nah, ini aplikasi sederhana aja ya. Kemarin kita buat beberapa table gitu, kemudian kita menggunakan entity framework. untuk entity framework yang kita gunakan kemarin yang code first ya. Jadi, kita code dulu, bikin modelnya, kemudian ketika modelnya sudah jadi, kita jalankan aplikasinya. Nah, nanti entity framework akan secara otomatis mengenerate table-tablenya. Kemarin kita juga bikin seeding-nya juga ya. Nah, untuk kali ini mungkin nanti kita akan menggunakan perintah migration. Jadi, kita menjalankan perintah migration untuk meng-create table-tablenya di database. Nah, untuk database-nya nanti kita juga akan menggunakan layanan yang ada di Azure ya. Jadi, pertama kali mungkin kita akan siapkan database-nya dulu. Kita akan siapkan database-nya dulu, Nah, kemudian setelah itu baru kita akan deploy aplikasinya gitu ya. Nah, kemudian kita jalankan migration-nya juga. Nah, langkah yang pertama mungkin kita masuk dulu ke portal-nya. Di sini ya, portal.asier.com Nah, di sini ada banyak layanan yang bisa kita buat nanti. Nah, untuk database sepertinya di Azure ada banyak gitu ya. Kita mau buat apa? Relational data atau yang non-relational data gitu ya. Atau istilahnya sekarang NoSQL gitu ya. Ini tergantung dari kebutuhan kita gitu ya. Jadi, data yang mau kita simpan itu seperti apa? Nah, itu harus kita analisa sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kita butuh yang datanya itu ada relasi, constraint-nya jelas. Nah, mungkin kita butuh yang relational data gitu ya. Nah, untuk relational data itu ada beberapa yang disediakan di Azure. Nah, ini saya bicara database-nya yang menggunakan platform as a service ya. Jadi, kita enggak buat PM sendiri kemudian menginstall SQL Server sendiri di dalamnya. Enggak. Tapi, saya mau yang cara cepat aja gitu. Jadi, database-nya sudah dikelolakan oleh Microsoft Azure gitu ya. Jadi, kita menggunakan yang platform as a service, layanan platform as a service. Jadi, kita tinggal langsung pakai database-nya aja tanpa perlu untuk mengelola infrastrukturnya. Nah, kita pilih dulu yang SQL database. Sepertinya selain SQL juga ada banyak gitu ya. Jadi, kalau teman-teman mau buat yang MySQL juga ada, mau buat yang Postgre juga ada yang modelnya database as a service seperti ini gitu. Nah, disini pertama kita akan create database-nya dulu. Nah, disini kalau kita lihat ada keterangan untuk subscription-nya ya. Nah, untuk subscription-nya kita bisa pilih disini. Nah, kalau teman-teman sudah daftar menggunakan sisi atau yang student, nanti akan ada daftar subscription-nya disini. Nah, nanti teman-teman pilih aja ya. Kalau misalnya dapat yang Azure for Student, mungkin disitu tulisannya Azure for Student gitu ya, subscription-nya. Yang ada kreditnya 100 dolar tadi. Nah, kemudian setelah itu kita buat resource group. Resource group itu cuma pengelompokan resource saja. Kalau di Azure itu, kalau kita buat resource itu kan harus dikelompokkan gitu ya. Harus bisa dikelompokkan untuk mempermudah kita memanage resource-nya. Misalnya kita bikin service A, service B, service C gitu ya. Itu masih dalam satu kesatuan aplikasi misalnya. Kita bikin app service-nya, bikin database-nya, mungkin nanti bikin layanan yang lain. Misalnya email notification, kita bikin service and grid misalnya. Nah, itu bisa kita satukan dalam resource group gitu. Biar kita managenya nanti gampang gitu. Kalau misalnya mau langsung di migrasi satu resource gitu ya, ke mungkin another subscription atau misalnya mau kita delete semua resource-nya yang berhubungan dengan aplikasi ini gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan ini pengelompokannya dalam resource group. Misalnya disini saya buat namanya workshop ASP core. Workshop ASP core. Nah, seperti ini kita oke ya. Nah, kemudian untuk nama database-nya apa? Misalnya sample di B gitu aja ya. Misalnya aja. Nah, untuk server-nya, kalau kita belum ada server-nya, kita bisa membuat server-nya dulu gitu. Tapi kalau kita punya existing server, misalnya bisa juga digunakan gitu. Nah, kita akan buat baru aja disini. Nah, untuk database server-nya kita buat disini. Server namenya, saya beri nama actualworkshop misalnya. Nah, misalnya aja ya. Actualworkshop.db, kemudian login-nya disini. Nah, usernya Eric gitu. Terus password disini. Nah, untuk lokasinya kita bisa pilih data center yang paling dekat dengan Indonesia ya. Saat ini mungkin belum ada data center Asia di Indonesia. Tapi kemarin di event terakhir itu CEO-nya udah ngomong ya. Kalau Microsoft juga akan, nantinya akan buat data center di Indonesia. Tapi kapan, nah itu yang saya belum tahu ya pastinya. Oke, disini kita pilih yang South East Asia. Oke, yang paling dekat di South East Asia ya. Berarti ini di Singapur data center-nya. Oke, kita oke dulu. Ini jangan lupa untuk username password-nya ya. Untuk SQL Database. Nah, disini untuk package-nya, untuk package-nya kita bisa pilih ya. Nah, jadi disini ada yang untuk general purpose, untuk hyper skill. Kemudian ada yang business critical dan lain-lain. Nah, karena ini kita mau untuk coba-coba aja, saya akan gunakan yang paling murah saja gitu. Jadi nanti teman-teman harus analisa dulu sebelum pakai ya. Kira-kira kebutuhan kita seperti apa gitu. Nah, sebesar apa gitu ya resources-nya untuk database-nya. Nah, disini saya pilih aja yang basic gitu ya. Nah, disini data mark size-nya 2 gigs ya. Oke, ini untuk estimated cost-nya per bulan. Ini 78 ribu ya. 78 ribu, oke. Untuk sample, saya pilih yang ini aja. Nah, oke. Nanti kalau teman-teman butuh yang lebih besar untuk production misalnya ya. Nah, tadi bisa pilih package yang lebih besar yang tadi ya. Untuk general purpose atau hyper skill. Nah, nanti dilihat juga untuk pricing-nya. Nah, disini untuk contoh aja ya, simple aja. Saya pilih yang basic gitu. Nah, kemudian disini kita create aja langsung ya. Disini ya. Oh. Oke, ada validation required. Oke, oh ada pilihan untuk backup storage redundancy-nya. Nah, kita pilih yang local aja. Ya, kita bisa juga sih pakai yang geo-reduedent. Tapi disini untuk sample aja, kita pilih yang local redundant backup storage. Oke, kita review. Kemudian kita create. Nah, disini deployment-nya in progress gitu ya. Jadi, kita tunggu dulu. Nah, kalau deployment-nya sudah selesai, nanti kita akan lanjut dengan step berikutnya. Kita akan membuat untuk layanan Azure Apps-nya ya. Untuk meng-hosting aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini kita tunggu sebentar untuk proses deployment-nya. Biasanya sih nggak lama ya. Nah, disini kita bisa lihat notification-nya ya. Nah, ini deployment to resource group is in progress gitu. Nah, nggak apa-apa sih. Sambil nunggu mungkin kita bisa buat juga yang app service. Nah, ini kan yang SQL tadi baru dibuat ya. Yang SQL database. Nah, sekarang kita buat yang app service. Nah, sebenarnya kalau kita mau buat dari awal gitu ya. install IIS sendiri atau misalnya di Linux kita install Nginx sendiri, dikonfigurasi sendiri itu bisa juga. Berarti teman-teman nanti pilihnya yang VM gitu. Nah, untuk contoh kali ini saya menggunakan yang layanan platform as a service-nya. Namanya Azure Apps gitu ya. Microsoft Azure Apps. Nah, kalau ini modelnya sudah platform as a service. jadi kita nggak perlu ngurusin, nginsal atau mengkonfigurasi web server-nya seperti itu ya. Nah, ini udah langsung digunakan. Dan versinya juga nanti bisa menyesuaikan disini. Nah, oke. Ini untuk membuat app service baru. Resource group-nya kita samakan aja dari workshop. ASP Core ya. Nah, kemudian untuk namanya sample apa ya tool website gitu aja. Nah, ini asal belum ada ya. Karena nanti akan dibuatkan gitu ya domain name yang belakangnya .asierwebsite.net Nah, nanti kita bisa juga kalau punya custom domain ya kita konfigurasi disini gitu. cuman untuk contoh ya, kita pakai bawahnya aja ya yang simple. Nah, untuk publish-nya kita bisa dalam bentuk code atau docker container. Kalau kita misalnya mau membuat docker container dulu di aplikasi kita kemudian kita deploy as a docker container di app service ini juga dimungkinkan gitu ya untuk single container. Nah, kalau mungkin lebih mau lebih kompleks bisa juga mau lebih apa ya scale gitu ya itu bisa juga kita menggunakan layanan seperti asierwebsite kubernetes services gitu. Nah, ini buat contoh aja ya simple yang basic kalau untuk yang container base dan lain-lain mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Nah, disini saya pilih yang code kemudian untuk runtime stack-nya itu saya pilih nah, ini .NET 5 ya karena kemarin saya project-nya menggunakan .NET 5 disini runtime stack-nya kita bisa pilih kan ada yang .NET Core 3.1 yang LDS yang long time support kemudian ada yang 2.1 dan ini yang .NET Classic ya versi 48 yang lebih lama lagi nah, itu pilihan support-nya kalau kita lihat disini platform as a service-nya juga gak support cuman .NET technology aja ya jadi di app service ini kita bisa juga pakai Java Node PHP Python gitu ya Ruby nah enaknya disini kita gak perlu maintain infrastructure kan ya kalau kita install PM sendiri kan kita harus tentuin dulu kan misalnya nanti mau menggunakan OS apa kemudian web server-nya seperti apa itu kita bisa setting semua sendiri gitu ya kalau ini ya tinggal pakai aja gitu nah untuk masalah infrastructure-nya di handle oleh Azure sebagai vendor-nya gitu nah untuk region-nya disini ini untuk operating system karena cross-platform bisa pilih Linux atau Windows gitu ya nah ini untuk contoh saya pilih Windows ya teman-teman kalau mau pilih Linux juga bisa nanti coba nah oke untuk region-nya sama kita cari yang Southeast Asia jadi untuk region-nya disamakan dengan yang tadi kita buat SQL server database-nya ya oke nah untuk size-nya package-nya sama seperti tadi ya nah ini kita juga bisa lihat gitu ya apa aja yang ada gitu package-nya nah sebenarnya kalau kita buat atau mendaftar akun Azure gitu ya kita dapat sekitar kalau gak salah 5-10 app service yang free ya yang free untuk biasanya untuk development atau untuk testing gitu jadi yang ini free package ini yang F1 ini bisa digunakan sampai dengan 5 atau 10 instant ya kelihatannya 10 instant bisa bikin 10 instant gratis nah ini untuk pricing tire-nya ya untuk coba-coba mungkin kita bisa menggunakan yang F1 nah yang lebih tinggi lagi ini yang D1 ini ya ini kira-kira biayanya Rp148.000 per bulan kalau dalam rupiah nah ini resource-nya ya 1GB memory bedanya F1 D1 ini kalau D1 dia support untuk custom domain kalau F1 enggak ya ini untuk testing aja nah untuk yang lebih apa ya lebih powerful gitu ya kita bisa menggunakan yang production nanti kalau memang aplikasi kita itu mau di deploy di production gitu ya production server nah disini pilihannya banyak ya kita sesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa kira-kira loadnya nanti seperti apa itu juga bisa kita monitor dari sini nah ini ya pilihannya yang mana gitu nah ini untuk coba-coba saya pilih yang F1 aja yang gratis gitu ya saya klik play nah cuman ya kalau kita menggunakan yang dev atau test ini dia belum support untuk auto scale seperti ini ya kemudian staging slot ini belum support nah jadi dia belum support untuk auto scaling terus kita belum bisa membuat untuk staging slot biasanya kan kalau di app service itu kita bisa bikin beberapa staging slot gitu ya misalnya development slot gitu ya kemudian staging kemudian production kayak gitu nah nanti bisa langsung di switch misalnya dari development ke staging gitu ya kemudian dari staging ke production itu bisa langsung switch nah itu kelebihannya kalau kita menggunakan yang pricing tire yang lebih tinggi gitu ya bisa auto scaling bisa staging slot dan beberapa fitur lain yang mungkin gak di support di yang free oke kalau sudah ini kita bisa create ya oke jadi ini kita create website nya nah ini kita juga tunggu gitu kita tunggu proses untuk pembuatan instant nya nah yang sebelumnya mungkin juga sudah selesai ya nah ini yang SQL server sudah berhasil dibuat gitu ya nah disini ada keterangannya ya kita udah berhasil membuat lokasinya Southeast Asia nah disini adalah server name nya kita gitu nah ini actual workshop db.database.windows.net nah biar ini bisa diakses dari local misalnya aja ya kita bisa juga akses Azure nya ini dari SQL server nah misalnya kita punya SQL management studio gitu kemudian kita mau akses SQL server nya nah itu kita bisa menggunakan SQL server management studio nah cuman yang perlu kita setting itu firewall nya dulu biar IP kita itu bisa mengakses gitu ya karena ini kan kita mengakses dari dari tempat kita gitu dari komputer kita kan berarti dari sisi Azure nya harus mencatat mengizinkan IP kita untuk mengakses resource yang ada di Azure gitu ya nah ini kita save dulu oke nah kalau sudah nah kita bisa tes disini apakah sudah bisa connect gitu ya nah disini kita pilih SQL server authentication masukin login yang tadi sudah kita buat dan password nya nah kita coba connect nah ini sudah berhasil connect ya disini kita punya database namanya sample DB ini new database ya table table nya belum ada karena kita juga belum buat tadi baru buat database nya aja kan oke nah ini sudah berhasil dibuat untuk database nya sudah berhasil connect dari komputer lokal dari komputer lokal komputer nah kemudian untuk langkah selanjutnya kita cek dulu ya yang untuk web apps nya juga sudah sukses dibuat web apps nya nah sekarang kita mau buat table table nya dulu gitu ya buat table table nya yang dibutuhkan oleh aplikasi kita disini nah kita akan mengganti connection string nya nah karena di aplikasi ASP.NET kita yang kemarin itu untuk connection string nya nah kita punya satu connection string disini ya nah ini kan ke komputer lokal kita ya server yang ada di lokal komputer oke yang di on premise ya nah ini bisa kita ganti dengan connection string ke Azure gitu nah untuk lihat connection string nya paling gampang caranya ke Azure nya kemudian disini ada connection string gitu ya nah disini saya bisa klik show database connection string oke disini ada kalau connect ke ADO kita pakai ADO.NET ya ini di O.NET nah disini kita copy aja copy nah kemudian kita bisa pindah kesini dan ini bisa di replace gitu ya kita bisa di replace nah ini disini udah ada keterangan untuk server nya ya URL server nya ya kan alamat server nya kemudian nama database nya nah disini untuk ID dan password nah password nya kita masukkan disini nah seperti ini oke nah berarti untuk connection string nya sudah kita ganti gitu ya mengarahnya ke database server kita yang kita buat di Azure gitu di SQL Azure layanan database as a service ya yang ada di Azure namanya SQL Azure nah oke setelah ini kita akan coba untuk jalankan perintah migration ya nanti ini kita open dulu open folder in file explorer ya oke disini kita buka komen ya nah kemudian kita jalankan perintah migration nah disini .net pf migration at pf pf ini nama migrasi nya ini bisa bebas sih yang penting jelas saja gitu ya ini misalnya initial migration itu maksudnya waktu awal gitu ya pertama kali kita jalankan database migration nya nah setelah berhasil kita jalankan kita bisa lihat disini build started build success gitu ya nah untuk penambahan migration nya sudah berhasil nah kalau sudah kita bisa lihat di project nya kita gitu ya nah disini akan ada satu folder tambahan namanya migration kemudian disini ada history migration nya kalau kita lihat disini ada tanggal ada tanggal kapan kita membuat migration nya ya nah disini yang pertama namanya adalah initial migration sesuai dengan nama yang tadi saya buat nah kalau kita lihat disini nah disini ada script yang sudah di generate gitu ya jadi ketika perintah migration itu dijalankan ASP core akan melihat ya model apa C yang sudah kita buat kita daftarkan di di app db context nya yang kemarin sudah kita buat ya di entity framework nya nah disini kan kita punya tiga tabel ya student enrollment courses gitu nah kalau kita lihat disini nah ini pertama kali dia akan meng-create gitu ya kalau belum ada dia akan meng-create table-tablenya dulu gitu beserta dengan constraint-constraint nya juga jadi kalau ada relation gitu kayak kemarin ya ada relasinya antara tabel master dengan transaction tablenya ada relation ada purinsky nya gitu ya relational datanya nah ini juga dibuatkan nah seperti ini kan ini constraint nya ya primary key nya yang mana purinsky nya yang mana seperti itu terus dia juga create index seperti ini nah untuk kolom-kolom yang primary key ya jadi ini bisa dibilang migration itu seperti history dari database nya kita gitu nah keuntungannya menggunakan migration ya kita punya bisa tahu gitu ya history dari database kita seperti apa kadang-kadang kan kalau kita langsung gitu ya direct akses ke database nya kemudian di modifikasi kadang kita kan gak ingat atau misalnya lupa untuk mencatat ya kapan kita merubah atau menambah field atau meng-update field atau menambah tabel atau apa gitu nah kalau di migration ini malah akan terkatat nanti jadi setiap kali ada perubahan di modelnya kita misalnya kita kita rubah dari ini ya ada model student kemudian nanti kita tambahkan field baru disini nah itu kita harus menjalankan migrasi untuk bisa mensinkronkan gitu ya mensinkronkan dengan database realnya gitu ya modelnya kita dengan database realnya gitu tablenya seperti apa kalau misalnya table studentnya disini ditambah field berarti di tabel di database nya juga harus ditambah field baru gitu kan nah ini nanti akan dicatat di migration gitu oke nah langkah selanjutnya kita bisa jalankan perintah untuk ya tadi membuat ya membuat atau menjalankan migrasinya ini nah nanti setelah kita jalankan tabel-tabelnya tadi yang sudah dibuat di script disini nah ini akan dibuat juga di database yang ada di Azure ya kita kan tadi menggunakan SQL Azure oke .net if database update nah kalau sudah berhasil dijalankan nanti disini build started build success done gitu ya nah kalau kita lihat di SQL server management studio tadi kan kita sudah connect ke Azure ya ini di database server kita yang ada di Azure di SQL Azure nah kalau kita lihat disini juga udah kebentuk gitu ya tabel-tabelnya ada courses enrollment dan students loh kok bisa ada tabelnya ya karena tadi di proses migration ini kan ada script untuk meng-create tabel misalnya ya kan seperti ini ya oke nah ini dijalankan perintahnya jadi disini tabel-tabelnya sudah ter-create beserta dengan constraint nya juga soalnya primary key foreign key dan lain-lain oke ini berarti untuk database nya sudah berhasil untuk di deploy gitu ya di Azure ya nah langkah selanjutnya adalah memasang web web nya aplikasinya gitu ya isp.net core application nya oke kita balik ke Azure nya dulu ya kemudian tadi kita juga udah buat app service namanya sample ya sample actual website ini yang sebelumnya kita buat ya nah disini juga ketika kita buat instant app service baru disini juga sudah ada url nya kita bisa lihat disini nah kita bisa akses ini nanti url dari websitenya kita gitu ya nah karena masih kosong ya kalau kita akses gak ada gak ada isinya gitu ya masih kosong ini keterangannya hey app service developers gitu ya your app service is up and running gitu tapi belum ada isinya nah jadi kita akan mencoba untuk mendeploy aplikasi kita kesini sebenarnya cara untuk deploy nya banyak bisa juga kalau kita menggunakan source control management misalnya aplikasi kita tuh source control nya sudah kita masukkan di github gitu ya misalnya atau di asia devops nah itu bisa dari source control itu langsung ditarik gitu ya langsung ditarik ke app services gitu nah mungkin nanti kalau ada waktu kita juga bahas untuk topik tersebut ya jadi kita masukkan dulu ke source control kemudian ketika ada perubahan di source control maka otomatis si asia ini akan mengcompile gitu ya kemudian mendeploy otomatis ke asia nya gitu jadi istilahnya continuous deployment gitu ya itu bisa dilakukan juga nanti oke ini kita klik dulu yang yang paling gampang ya ini cara yang paling gampang kita klik di get publish profile nah ini bisa disimpan di terserah mau disimpan dimana ya di desktop juga bisa oke kemudian kita kembali ke ke web nya kita ya nah kemudian untuk mempublish aplikasi yang kita buat ini ke asia itu kita klik kanan aja disini kemudian nah disini ada publish ya nah kita klik publish sebenarnya disini untuk targetnya kita bisa langsung pilih asia gitu bisa sih terus nanti diarahkan ke app services yang sudah kita buat di asia nya gitu nah cuman karena kita tadi udah pake yang publish profile tadi ya nah itu kita bisa pilih yang import profile disini nah ini lebih simple kan next kemudian masukkan aja file yang tadi kita download gitu ya namanya sample actual website ini ya kita open nah ini udah ada publish profilnya ya masuk klik finish nah disini otomatis udah ada informasinya ya ini configuration nya yang ngerilis target framework nya .net file ya kan alamatnya disini juga sudah ada akan dideploy ke alamat ini gitu kan nah kemudian kita klik publish nah disini dia akan memulai untuk proses publish nya gitu ini kalau langsung ya dari local komputer kita untuk development deploy ke server gitu nah kalau mau pakai yang continuous deployment itu bisa nanti di source nya kita di source control gitu ya nanti otomatis di trigger gitu ketika ada perubahan untuk men-trigger build gitu ya kemudian auto deploy ke Azure itu bisa juga kalau kita nanti menggunakan GitHub Azure DevOps nah ini kita tunggu dulu prosesnya nah setelah proses deploy nya ke Azure itu selesai kita bisa tes ya apakah sudah jalan aplikasi yang aplikasi kita yang sudah kita deploy di Azure oke kita ke Azure kemudian kita coba akses yang tadi ya sample actual website .azure website .net nah ini domain nya nah disini aplikasi kita sudah otomatis terdeploy di Azure jadi gampang sekali ya kalau kita lihat prosesnya sangat cepat dan mudah sekarang nah kalau kita deploy nya ke app service layanan platform as a service yang ada di Azure simple nah disini kita bisa tes juga apakah yang database nya juga bisa diakses bisa jalan gitu ya nah kita akses aja student nah controller kita kan namanya controller student ya jadi kita klik aja disini student nah disini juga sudah jalan ya datanya sudah bisa ditampilkan nah ini berarti sudah live aplikasi kita dan sudah bisa menggunakan data yang kita tambahkan di Azure gitu nah cukup simple nah kemudian kalau misalnya tadi ada perubahan model gimana gitu misalnya di student nih di student ada field baru gitu kan misalnya aja bisa saya tambahkan disini string address nah ada baru namanya address gitu ya nah ini gimana padahal kan aplikasinya sudah dibuat kan di sudah di deploy gitu ya di share kemudian database nya juga sudah ada nah untuk mensinkronkan gimana ya kalau mau manual boleh misalnya disini ditambahkan ya di kolomnya disini kita tambahkan manual gitu cuman karena kita sudah punya mekanisme migration gitu nah kita bisa pakai migration ini akan lebih mudah karena nanti historinya tercatat misalnya kita menambahkan address gitu ya ke tabel student gitu nah caranya gimana ya kita balik lagi ke console kemudian kita jalankan lagi untuk .net migration ya .net ef migration add gitu ya nah sekarang namanya tambah field address misalnya title student ini sih bebas ya namanya yang penting kita ngerti aja ngapain gitu ya misalnya ada yang baru apa gitu biar kita ngerti aja urutan historinya perubahan struktur datanya kita gimana gitu ya nah kalau sudah selesai kita lihat disini kan field sukses ya nah kita bisa undo kalau misalnya ah gak jadi gitu ya untuk proses migrasi yang ini kita bisa jalankan perintah EF migration remove gitu oke kita lihat disini nah untuk migrasinya sekarang ketambahan lagi ya nah disini namanya tambah field tadi yang kita ketikan di console ya ini keterangannya nah ini untuk menambahkan field baru gitu kan di database kita oke kalau sudah kita jalankan lagi untuk update datanya .net EF database update kemudian kita enter ya untuk jalankan prosesnya nah disini prosesnya sudah selesai dan kita bisa lihat gitu ya di sini di SQL Azure yang kita akses dari SQL Server Management Studio nah ini kita refresh kalau kita lihat disini kolomnya nah sudah ada kolom baru disini ya namanya address nah ini adalah kolom atau field yang kita tambahkan barusan caranya seperti itu kalau menggunakan migration gitu ya jadi dengan menggunakan EF migration itu cukup simple kita untuk mensinkronkan antara data modelnya kita di aplikasi dengan database realnya gitu ya tabel-tabel realnya nah kalau kita lihat disini kita juga punya historinya mulai dari awal pembuatan table-tablenya kemudian kalau kita punya misalnya modifikasi gitu ya itu juga tercatat disini jadi kita ngerti oh dulu pernah menambahkan kolom apa jadi historinya ada disini nah itu untuk menggunakan EF migration nah jadi sudah bisa dilihat ya untuk mendeploy aplikasi isp.net core kita gitu ya ke asier itu caranya cukup sederhana gitu nah yang paling mudah ya ini yang saya tunjukkan tadi menggunakan yang platform as a service kemudian kita deploy ke layanan asier apps yang sudah ada di microsoft asier gitu kalau kita mau buat PM sendiri ya kita harus konfigurasi web servernya sendiri gitu ya karena sekarang .net core ini juga cross platform bisa aja kita pakai server linux gitu misalnya aja ubuntu kemudian kita install engine x di dalamnya kita konfigurasi untuk bisa menjalankan aplikasi asb core nya kita atau app service yang tadi kita buat itu sebenarnya kita juga bisa pilih sekarang yang server linux gitu nah cuman enaknya menggunakan app services itu kan karena ini platform as a service kita gak perlu mikir atau gak perlu mengkonfigurasi infrastrukturnya dulu gitu ya install ini install itu dan lain-lain semua di handle oleh asier jadi lebih mudah kita sebagai developer kan fokusnya udah bisa langsung ke ya business process yang mau kita buat gitu ya mau buat apa gitu daripada mikirin infrastructure gitu nah seperti itu jadi itu contohnya untuk mendeploy aplikasi ke asier nah nanti kalau misalnya mau mendeploy sebagai container atau misalnya mau menggunakan layanan lain di asier seperti asier kubernetes service dan lain-lain itu juga bisa dimungkinkan gitu oke mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian terima kasih nanti kalau mungkin teman-teman dapak ibu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan bisa juga lewat telegram grupnya kita ya nah oke baik terima kasih sampai ketemu lagi di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih